Mereka pada salaf itu Mereka itu senang tidak terkenal Mereka tidak mau menjadi orang yang dikenal Yang populer, tidak mau Apalagi di pajang foto-fotonya di jalan-jalan Di perapatan-perapatan Ada foto semuanya Mereka salaf tidak mau begitu Padahal mereka punya wilayah Punya magam, punya ilim, punya semuanya Layak untuk ditampilkan Lainnya sekarang ini Kok mereka itu senang istihar Senang disanjung-sanjung Malah dipersiapkan itu semuanya Doanya mulai miring Sampai Angkat tangannya Sampai nyosap kalau perlu itu Gambarnya dari itu Ini semuanya adalah Karena apa? Hubbul istihar Hubbul istihar Kalau mereka tidak Senang al-humul Senang istihar Nah Kemudian Apakah mereka tadi itu Menjadi syuhrah itu karena dunia? Enggak Enggak ada Mereka syuhrah Tidak karena Tanafus dalam urusan dunia Allah yang menampakkan mereka Allah yang menyuhrahkan mereka Bukan karena ikhtiarnya mereka Ikhtiarnya mereka al-humul Usahanya mereka untuk menutup diri Tapi Allah yang menjadikan mereka tadi itu Untuk dikenal Untuk apa? Dijadikan contoh Untuk diikuti Untuk diikuti Begitu Kalau orang dulu Yuhibbul istihar Orang dulu itu Enggak mau terkenal Padahal semuanya komplit Orang sekarang ini Kepingin dikenal Tapi enggak punya apa-apa Sebenarnya Kosong Itu lihat Al-Fagil Mugaddam Al-Fagil Mugaddam Kadang-kadang Beli ikan Sendiri ada di pasar Enggak nyuruh mulit Enggak nyuruh apa-apa Dibawa sendiri Majlis Sudah penuh Hadir beliau Ada di situ Kalau sudah Misalnya majlisnya Terlalu lama Atau apa Ini sama Dikasihkan sama orang Dikasihkan Awal Man lagi Minul Fugoro Siapa ketemu Orang fakir Langsung digasihkan Langsung digasihkan Untuk kif Bawa Barangnya sendiri Termasuk bagian Daripada Tanda Tawaduk Manusia itu Enggak perlu Dibawakan sama orang lain Dibawa sendiri Sendalnya Dibawa sendiri Semuanya Dibawa sendiri Begitulah Senali Amirul Muminin Waktu itu Bawa sendal Bawa Barangnya sendiri Sahibul hak Ahak Biham Lih Bila Sahibul hak Ahak Biham Biham Lih Tawaduk Warbiasa Habib Ja'far Kalau sudah Ketamuan itu Itu Menuangkan kopi Sendiri untuk tamunya Tanya Habib Biar kami Yang menuangkan kopi Bukan anda Habib Kata Habib Nanti Kalau Ketemu sama Nabi Ada telaga Kawthar Telaga Khot Nanti Nabi Lagi Membagikan Kepada Umatnya Air Dari telaga Kawthar Kau Katakan Nanti Ya Rasul Jangan Intiana Gak ada yang Mau Artinya Sahibul hak Ahak Biham Bifi'li Ya Sahibul dar Itu yang Berkhidmat Ada di dar Tadi itu Karena itu Jangan Kita Merasa Kalau khidmat Sama orang Kalau kita Ini menutup diri Akan semakin Kita ini Tidak dihargai Sama orang Justru Kamu Akan tidak Bernilai Ketika kamu Itu Mensyuhrokan Diri kamu Nah Salafnya kita Gak pernah Begitu Mereka itu Karena memang Kahran Sudah karena Ditakdir Allah Menjadi orang Dikenal Dirinya Gak bisa Kata Habib Abdullah Habib Abu Bakar Laidru Seladni Kenal Ada di mana Semua Ziarah Kepada beliau Sampai beliau Menyatakan Laitani Lam Arif Had Wala Ahad Ya Arif Seandainya Aku gak Kenal Seorang Pun Atau Seorang Pun Yang Kenal Dengan Aku Itu Akan Lebih Nyaman Habib Habib Syekhan Dalam Galamnya Ini tahu Mahabatun Nas Itu berarti Apa Ma'rifatun Nas Itu Adiyah Sebetulnya Dikenal Sama manusia Itu adalah Gangguan Ini harus Membuatkan Kopi Banyak Ini harus Menghormati Roti Banyak Ini harus Menghormati Itu Mau gak Mau Karena itu Mereka Sebetulnya Bukan Ikhtiarnya Tapi Karena Sudah Gahran Maghuran Atau Mutaran Mereka Sudah Karena Sudah Allah yang Takdirkan Begitu Kan Habib Siapa tadi Habib Bapakar Habib Abdullah Ba'alawi Habib Abdullah Ba'alawi Ini pertama Yang dijuluki As-Sheikh Jadi Julukan Itu Ada Julukan Pertama Itu Al-Imam Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Itu Pertama Yang dijuluki As-Sheikh Abdullah Ba'alawi Kemudian Setelah itu Ada Sayyid Sayyid Al-Fagih Al-Mugaddam Ya Kemudian Ada Penjulukan As-Sheikh As-Sheikh Ini Abdullah Ba'alawi Pertama Yang dijuluki As-Sheikh Setelah itu Syikh Syekh 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 Kalau gak salah Setelah Habib Umar Bin Abdul Al-Altas Atau Habib Abdullah Al-Habib Ini Julukan Yang Menjulukan Bukan Dia menjuluki Dirinya Orang Sekitarnya Yang Orang Sekitar Sekitarnya Tapi Mereka Gak Seneng Kadang-kadang Disebut Itu Gak Seneng Habib Abdullah Ba'alawi Kalau Dia Disebut Ya Syekh Syekh Abuk Ya Syekh Syekh Itu Panggilan Untuk Orang Tua Syekh Yang Tua Itu Abahnya Inti Bukan Anak Tanya Gak Mau Mereka Gak Mau Dijuluki Kita Kadang-kadang Kalau Nanya Gak Gak Manggil Kita Habib Gileadab Ini Orang Ini Manggil Ustadz Wah Kurang Ajar Ini Mereka Gak Mau Kadang-kadang Mereka Lebih Dipanggil Biasa Seperti Ini Padahal Ini Syekh Hagi Dalam Segala Hal Ilim Hasab Nasab Amal Semuanya Syekh Dari antara Mereka Menyatakan Kalau Seandainya Ada Orang Menempeleng Sama Aku Itu Lebih Aku Seneng Daripada Orang Mencium Tanganku Tadi Keberatan Itu Cium Tangannya Habib Hussein Muhammad Al-Haddad Gak Mau Dicium Tangannya Bila Dibuka Habib Bakar Gresik Baru Dikasihkan Baru Dikasihkan Mereka Tidak Mau Menampilkan Diri Kalau Sekarang Walaupun Belenang Orang Yang Melihat Tetap Menampilkan Diri Menangkin Diri Kasih Lagop Lagi Dirinya Sendiri Al Al Tinggal Alkoholnya Tidak Ada Karena Itu Hati-hati Jangan Sampai Menjadi Orang Yang Gila Kehormatan Gila Julukan Atau Yang Lainnya Jadi Orang Tawadu Maka Kamu Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tua Tolong Terima kasih.